Sebetaya alam yang dibutuhkan, hingga industri menjadi tonggang untuk mengoptimalkannya. Saya Arum Tidra Bandari untuk Cerdas Bersama Statistika 2016 berikutannya. Perkembangan zaman semakin mempengaruhi siklus ekonomi dan industrialisasi, utamanya di negara Indonesia. Dalam cerita 2016, Bapak Resnaya Nayah yang mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 menjadi sorotan terkini. Transaksi besar yang dapat disetting sehingga persediaan minimum dan maksimum barang dapat diorder secara otomatis. Segala kecanggihan dan otomasi tersebut tidak lepas dari peran statistika, termasuk optimalisasi otomasi dan segala peluang-peluang ekonomi terkini. Dalam peparannya, Bapak Ahmad Zaki mengatakan bahwa peluang usaha melalui internet juga menjadi salah satu contoh baru peran statistika. Lebih dikenal dengan peer-to-peer ekonomi, pembeli dan penjual dapat bertransaksi secara langsung melalui alat transaksi menggunakan internet yang mereka miliki masing-masing. Tidak diperlukan perantara atau pihak ketiga seperti distributor atau perusahaan terkait untuk melakukannya. Dari gedung RRI Surabaya, Kru ITS TV melaporkan.